Pemirsa sejumlah pengendara motor dan warga yang tidak menggunakan masker terjaring razia oleh petugas kepolisian Polres Cimahi di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu Sore. Polisi pun membagikan masker kepada warga yang tidak menggunakan masker. Petugas kepolisian dari Polres Cimahi menghentikan sejumlah pengendara motor yang terjaring razia tidak menggunakan masker di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Selain memberikan teguran dan edukasi tentang bahaya virus COVID-19, Polres Cimahi pun memberikan masker kepada pengendara motor yang tidak menggunakan masker. Tak hanya itu, polisi pun memberhentikan sejumlah angkutan umum dan memberikan edukasi kepada para penumpang yang tidak menggunakan masker. Pembagian masker kepada pengendara motor dan penumpang tersebut dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sebab saat ini masih banyak warga yang abai tentang protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Kita bersama polsek, memberhentikan warga yang di jalan, merintasi polsek, kita membagi-bagikan masker. Masih ada warga yang enggan menggunakan masker, walaupun maskernya sudah ada tapi tidak digunakan. Kita ingin meningkatkan sadaran masyarakat untuk selalu menggunakan masker karena saat ini penyakit COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Nah, sebagian besar dari warga sudah menggunakan masker, hanya sebagian kecil yang memang belum sadar menggunakan masker. Oleh karena, kami dari korek Cimangi dengan seluruh jajaran polsek, sentiasa akan menggunakan masker pada masyarakat. Kalau tidak di kantor, masyarakatnya tidak dipakai sama itu-itu. Untuk kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung Barat, ada penambahan kasus setelah adanya 5 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkap Bandung Barat yang terpapar virus corona. Saat ini total 105 kasus, 22 orang positif aktif, 5 meninggal dunia, dan 78 dinyatakan sembuh COVID-19. Kabupaten Bandung Barat pun masuk dalam zona orang.